Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zara Tosita, nama registrasi 03 Pada kesempatan kali ini, saya akan melas materi mengenai biografi Bering Bawal Kalian semua pasti tahu siapa sih Bapak Pandu Dunia? Beliau adalah Robert Stevenson Smith Berenbauer Beliau lahir di London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857 Ayah beliau bernama Profesor Domino Berenbauer Seorang profesor geometri dari Universitas Oxford Dan ibu beliau bernama Mrs. Henrietta Grace Smith Berenbauer memiliki 9 orang saudara Mereka adalah Warrington, George, Agustus, Frank, Benrose, Agnes, Henrietta, Jesse, dan Benam Fletcher Berenbauer telah ditinggal oleh ayahnya sejak usia 3 tahun Tepatnya pada tanggal 11 Juni 1860 Berenbauer pertama kali sekolah di Carter House pada usia 13 tahun Tepatnya pada tahun 1870 Di sekolahnya, Berenbauer mendapat jelukan sebagai betting towel Selain itu, Berenbauer juga mengikuti berbagai macam ekstra kulikuler Di antaranya, marching band, klub menembak, kipar kesebelasan di Carter House, teater, melukis, dan menggambar Setelah menempatkan sekolahnya di Carter House pada usia 19 tahun Berenbauer memutuskan bergabung di jenis kemiliteran Atas bantuan pamanya Yaitu Kolonel Henry Smith Seorang kemandan dari Royal Mittery Academy di Woolwich Setelah lulus dari Akademi Kemiliteran tersebut Berenbauer akhirnya ditempatkan pertama kali di India Dengan pangkat membantu lekan Setelah Berenbauer berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain Dari satu daerah ke daerah lain Bahkan dari satu negara ke negara lain Berenbauer akhirnya ditugaskan di Mafeking Sebuah kota di dalaman Afrika Selatan Di kota inilah, nama Berenbauer semakin terkenal dan menjadi pahlawan Berkajasanya yang telah mempertahankan kota Mafeking dari serangan Masapo Berkajasanya tersebut, Berenbauer akhirnya diangkat sebagai Mayor Jenderal Selama berada di Afrika, Berenbauer banyak melakukan berbagi petualangan Sehingga pengalaman-pengalamannya pun juga bertambah Berenbauer mendapat jelukan Impeza dari suku Zulu Asanti dan Meta Pele atas keberaniannya Impeza artinya Serigala yang tidak pernah tidur Pada tahun 1908, Berenbauer membuat buku yang berjudul Scooting for the Boys yang sangat spektakuler Buku ini yang sangat mempengaruhi perkembangan kepanduan di berbagai negara Pada tahun 1910, Berenbauer meletakkan jabatannya di Dinas Militaran Dengan pangkat terakhir yaitu Renan Jenderal Kemudianlah, Berenbauer berfokus untuk mengembangkan kepanduan di berbagai negara Kemudian, Berenbauer menulis pengalaman-pengalamannya selama berada di Afrika Khususnya selama berada di Dinas Militaran dalam buku Age to Scooting Pada tahun 1910, Berenbauer berhasil menerikan organisasi kepanduan putri Bernama Miguel Guides atas bantuan adiknya Agnes Yaitu organisasi terupa untuk remaja putri dan anak-anak Pada tahun 1912, Berenbauer melakukan kejalanan keliling dunia untuk menemui para panu di berbagai negara Pada tahun itu juga, Berenbauer menikah dengan Alice Sinclair Somes dan nikah runai tiga orang anak Yaitu Peter, Heather, dan Betty Pada tahun 1920, Berenbauer mengadakan jamburi dunia pertama kali di Olimpialan Inggris Dan pada hari terakhir jamburi tersebut, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1920 Berenbauer diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia Serta dianugerahi gelar Lord Berenbauer of Duel oleh Raja George V Setelah Berenbauer melakukan perjalanan keliling dunia Dan sempat juga mengunjungi Batavia yang sekarang bernama Jakarta Pada tanggal 3 Desember 1934, sepuluhnya dari meninjau jamburi di Australia Berenbauer akhirnya kembali ke tanah airnya Inggris pada akhir tahun 1935-1938 Kemudian Berenbauer kembali ke tanah yang amat dicintainya yaitu Afrika Dan menghabiskan masa-masa tuanya menyerikinya Beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1941 Semasa hidupnya, Berenbauer banyak mendapat berbagi penghargaan Baik dari sipil maupun militer Baik dari suatu lembaga maupun suatu negara Rupa medali kehormatan seperti Asanti Star pada tahun 1895 Metabolic Champagne pada tahun 1897 South African Workings pada tahun 1901 Dan masih banyak penghargaan-penghargaan lainnya Selain itu, Berenbauer juga mendapat berbagai gelar kehormatan Di antaranya, gelar kehormatan di bidang hukum dari Universitas Edinburgh pada tahun 1910 Gelar dokter kehormatan dari Universitas Toronto, Canada pada tahun 1923 Gelar kehormatan dokter ilmu-ilmu sosial dari Universitas Oxford pada tahun 1923 Dan masih banyak gelar kehormatan lainnya Demikian tadi ulasan mengenai biografi Berenbauer Semoga penjelasan yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua Apabila ada salah dalam berucap dan bersikap saya mohon maaf Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Terima kasih telah menonton!